Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Tapi bersyukur pada saat 2014, pergantian Presiden dan Bapak Jokowi menjadi Presiden. Sekolah itu direnovasi pada tahun 2015. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung meningkatnya perekonomian masyarakat menuju kesejahteraan. Namun yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah jauh dari kata sejahtera. Bagaimana tidak selama berpuluh-puluh tahun masyarakat NTT harus menjalani kehidupan mereka dengan segala keterbatasan fasilitas publik. Contohnya desa Nekmese yang ada di Kabupaten Kupang, desa yang hanya satu jam perjalanan dari ibu kota provinsi tersebut selama 74 tahun sejak Indonesia Merdeka, masyarakat setempat sama sekali tak pernah merasakan jalan beraspal di desa mereka. Namun setelah dibawa ke pemimpinan Presiden Jokowi, akhirnya masyarakat desa Nekmese dengan secara nyata bisa merasakan jalan beraspal di desa mereka sendiri. Saat ini lebih terlagi di desa Nekmese, Kejematan Amerika Selatan, Kabupaten Kupang. Dari Indonesia Merdeka 1945 hingga 2018, desa ini tidak pernah diaspal jalannya. Jalannya sangat menyedihkan dan pada masa Presiden Jokowi, jalan ini barulah diaspal. Jadi bagi kalian yang mengatakan bahwa infrastruktur itu tidak dimakan, memang betul tidak bisa dimakan. Tapi asal kalian tahu bahwa dari jalan-jalan inilah kami masyarakat NTT bisa mencari makan. Terima kasih Presiden Jokowi. Tak hanya infrastruktur, berbagai fasilitas lain pun telah dibangun di desa Nekmese, salah satunya gedung sekolah SMA Negeri 2 Amarasi Selatan, yang awalnya gedung sekolah tersebut sangat tidak layak untuk digunakan, namun kini telah berubah 180 derajat di jaman Presiden Jokowi Dodo. Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Itu sekolah SMA Negeri 2 dibangun pada tahun 2011. Beta sebagai alumni dari sekolah itu, dan beta angkatan pertama dari sekolah itu. Sekolah itu dibangun pakai kayu bulat dan atapnya pun pakai daun lontar atau biasa disebut di daerah saya itu daun gewang. Dan atap, dan dindingnya pun pakai pelepa dari daun itu. Lantai dari gedung itu pun masih pakai tanah, lantai tanah. Dan kursi yang kita pakai untuk belajar itu sumbangan dari orang tua, orang tua daripada siswa. Pernah kita sementara ujian, ada hujan, beserta dengan angin. Jadi kita siswa dengan guru, ambil kursi, dan kita pindah lanjut belajar di, lanjut ujian di gedung kantor desa. Tapi bersyukur pada saat 2014, pergantian Presiden dan Bapak Jokowi menjadi Presiden. Sekolah itu direnovasi pada tahun 2015. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gedung-gedung yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu tidak bisa dimakan, memang betul bahwa gedung-gedung itu tidak bisa dimakan. Tapi asal kalian tahu bahwa gedung-gedung sekolah inilah yang membuat kami bisa menambah wawasan, sehingga kami pun tidak mudah ditipu oleh kalian-kalian yang pembenci Presiden Jokowi. Salam akal sehat. Terima kasih telah menonton!